Pembangunan rumah baru YouTuber Baim Wong dan Paula Verhoeven tak juga selesai. Bahkan ayah Kiano Tiger Wong menemukan fakta. Diketahui buruh bangunan atau pekerja yang mengerjakan rumah baru Baim Wong kedapatan tak bekerja. Sebagai informasi, sudah selama hampir dua tahun, Baim Wong membangun rumah barunya itu. Sayangnya rumah Baim Wong tak kunjung rampung. Padahal ayah Kiano Tiger Wong itu diketahui sudah menghabiskan biaya yang tak sedikit demi mendirikan istana barunya bersama Paula Verhoeven. Polemik pembangunan rumah baru aktor sekaligus YouTuber Baim Wong rupanya hingga saat ini belum juga berakhir. Sempat beberapa kali berganti kontraktor, nyatanya sampai saat ini rumah impian Baim itu juga belum selesai dibangun. Meski sudah mengalami kemajuan daripada saat awal pembangunan, pria berusia 41 tahun itu tampaknya belum juga merasa puas. Hal ini tergambar jelas kalau Baim kembali membagikan video berisi perkembangan pembangunan rumahnya lewat kanal YouTube Baim Paula pada Senin 12 September. Tampak dari video yang dibagikan, konstruksi rumah Baim sudah berdiri dengan kokoh. Namun sayangnya meski sudah mulai didirikan, Baim melihat belum ada perkembangan pesat dari kediamannya tersebut daripada saat ia terakhir menjenguk. Ia merasa kondisi bangunan rumahnya saat ini tak berbeda dan belum berubah sejak saat ia terakhir berkunjung. Masalah pembangunan rumahnya ini pun membuat Baim curiga perihal alasan kurangnya uang yang menjadi penyebab. Mengingat waktu yang sudah dihabiskan, Baim pun mulai menyadari bahwa proyek pembangunan rumahnya tersebut seharusnya tak berjalan selama ini. Yang lebih membuat Baim tercengang saat ia meninjau kelangsungan pembangunan rumahnya itu tak tampak satupun pekerja yang beraktifitas. Setelah dikulik, ternyata para pekerja yang membangun rumah Baim sudah selama satu minggu. Belakangan libur dengan alasan masih menunggu desain bangunan yang baru. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!